Hai ketemu lagi bersama pipet otg kali ini kita akan mencoba untuk menginstall Windows emulator atau winlator versi 3.1 di smartphone Android kita nah untuk mempersingkat waktu kita langsung aja untuk memasang atau mereview winlator ke Windows emulator versi 3.1 yang telah dirilis di halaman github kita langsung aja untuk menginstall-nya kita langsung install winlator 3.1 kita langsung install kemudian disini kita tab open atau buka untuk winlatornya kemudian disini kita izinkan untuk mengakses foto video musik audio dan file lainnya pada device ini kita tab allow atau izinkan nah kemudian disini unable atau tidak dapat menemukan obb image nah kita bisa memilih atau men-select secara manual untuk obb image nya tab oke nah kemudian disini sahabat pilih dimana obb image terletak nah kita pilih untuk main 3.com winlator obb image ini tetap nah kemudian biarkan winlator 3.1 untuk menginstall obb image nya ok nah ok nah kemudian disini kita tetap kita lihat aja untuk menunya disini ada input control kita bisa pilih untuk kts dan template 12 button juga import file, export file kita dapat juga control editor kita lihat untuk setting disini kita bisa untuk menginstall wine nantilah kita akan coba untuk mengupdate atau menginstall wine lainnya pada winlator kemudian untuk box x86 ini ada versi terbaru 0,32 dan juga box 64 ada 0,25 kemudian untuk turn in version disini ada 24,00 A7xx dan kursus feed kita bisa untuk menslider kemudian terdapat juga kita bisa untuk menginstall obb image disini kemudian kita lihat untuk kita kembali aja nah kemudian kita tetap icon plus untuk membuat container nah kemudian disini screen size kita bisa untuk memilihnya kemudian graphic driver ada turn in zip turn in zip plus jing virgil kemudian LLVM5 software sahabat bisa pilih kemudian DX driver disini terdapat banyak pilihan tergantung kegunaan sahabat nah untuk audio driver ada ALSA kemudian FUELS audio kemudian untuk kita bisa untuk menampilkan soal FPS kemudian processor affinity juga kemudian wine registry case disini ada CSMT kemudian TVU name ada GTX 470 GTX 1070 dan Intel HD kemudian off screen rendering mode the cover kemudian strict shader map kemudian video memory size juga kemudian juga mouse wrap override kemudian disini pada kita bisa memilih di slider atau kita kita tab untuk DX component sama seperti binator sebelumnya kemudian ada environment variables kita bisa untuk menambahkannya kemudian drive drive pun kita bisa untuk menambahkan secara manual dan ada advance box x86 preset sama juga seperti binator yang sebelumnya kemudian setelah kita setup kita bisa tab centang maka akan membuat container nah kemudian disini kita atap nah disini terdapat storage info kita bisa clear cac kita oke aja kemudian kita tab run ini dia untuk guindator disini sama seperti yang kemarin ada taskmanager si pibu yang Hai termakan ada 76 persen di sini tetap oke proses ada 11 kita Hai tab untuk full screen Hai ada juga untuk keyboard terlihat untuk in-config dan 8,1 nah mungkin demikian dari pipit otg untuk binator 3,1 yang telah kita coba install semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel pipit otg